Pantai Jayanti Karena tidak adanya pemasukan pedagang akibat sepinya penyunjuk Beginilah video yang direkam warga saat aksi puluhan warga dan pedagang di Pantai Jayanti Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur Saat mendatangi petugas yang berjaga di pintu masuk Pantai Jayanti Warga meminta petugas untuk membuka akses masuk ke Pantai Jayanti Agar pengunjung ke Pantai Jayanti bisa masuk dan menambah pemasukan pedagang Yang selama PSBB tidak ada pemasukan sama sekali Aksi yang terjadi selasa sore kemarin tersebut Sempat terjadi ketegangan antara pedagang dengan petugas Yang sempat memutar balik pengunjung yang hendak masuk ke Pantai Jayanti Petugas gabungan dari TNI, Polri dan Kecamatan Cidaun Akhirnya berkoordinasi dan berdialog dengan warga dan pedagang Namun warga dan pedagang tidak sabar Akhirnya membuka paksa pintu masuk ke Pantai Jayanti Yang ditutup untuk warga dari luar Cianjur Dan dari warga Cianjur yang berdomisili di kecamatan yang masuk dalam zona merah Pak Ciamat tadi ada sedikit insiden itu kenapa sih bisa terjadi demikian Terima kasih Sebetulnya tadi kejadian tadi merupakan kesalahpahaman dari warga masyarakat Penduduk asli yang berada di Pantai Pelabuhan Jayanti Baik para pendagang dan pendagang Sebetulnya kami melaksanakan penutupan Kawasan Pantai Jayanti Yang dihususkan itu Beri warga masyarakat yang datang dari luar Kabupaten Cianjur Yang khususnya dari zona merah Dan begitu juga yang pendatang maupun dari Kabupaten Cianjur Yang datang dari jalur daerah zona merah Itu tidak diperbolehkan masuk ke kawasan Pantai Jayanti Menurut pedagang selama COVID-19 dan penerapan PSBB Tidak ada pemasukan sama sekali karena sepinya pengunjung Selain itu para penelayan di tempat tersebut pun tidak mendapat bantuan sosial dampak COVID-19 Para pedagang dan warga hanya meminta kelonggaran kepada petugas Agar pengunjung bisa masuk ke objek wisata Ya ini kan sebetulnya begini Tadi itu orangnya kan gak tahu itu akan ditutup Betul Tertiba-tiba Wah ini kan inginnya selama dua bulan Menanti-nanti Ya sedangkan di Jayanti ini kan Pantai Jayanti ini Penghasilan tidak ada lagi Tani gak ada Nelayan sudah Nelayan yang gak ada pendapatan Ya mungkin ini yang diharapkan di pas kebaran ini Ya mungkin ini mendapatkan sedikit penghasilan lah ya Dalam hasil koordinasi petugas Pintu masuk menuju objek wisata Pantai Jayanti akan tetap ditutup Meski demikian Petugas tetap menghimbau kepada warga dan pedagang Untuk tetap mematuhi aturan pemerintah dengan protokol kesehatan Heri Setiawan, Bandung TV